selamat datang kembali di pembelajaran daring kita nah di video pembelajaran kali ini kita akan membahas kelanjutan dari sebuah fungsi yang sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah kita bahas yaitu fungsi logika if namun dalam kasus ini kita akan menggunakan sebuah fungsi logika if dan digabung dengan fungsi yang lain kenapa seperti itu dan konsepnya bagaimana kita akan bahas dalam video hari ini nah di dalam video ini kita sudah sediakan di dalam file excel kita kita sudah sediakan sebuah tabel dimana di dalam tabel tersebut ada 3 kolom yang harus kita isi yaitu jenis kelamin disini kita ganti deh ya jangan jenis kelamin kita buat aja gender nah yang pertama adalah kolom gender lalu nama paket lalu biaya pendidikan nah ketiga kolom ini kita akan isi satu persatu yang pertama adalah gender untuk mengisi gender itu dibana atau bagaimana untuk mengisi gender kode yang harus kita uji ada tetap di dalam nomor peserta namun bukan semua nomor peserta yang menjadi kode oleh gender tapi hanya nomor peserta yang terletak di tengah-tengah ini atau di posisi 3 karakter 3 dari kanan L, P, L, L, P jadi kalau L itu adalah laki-laki kalau P itu adalah perempuan nah cara mengujinya bagaimana karena kita tidak bisa menguji semua benar kan maka disini kita bisa memanfaatkan fungsi if dengan salah satu fungsi yang namanya adalah fungsi string atau fungsi text mengambil karakter oke kita mulai yang pertama sama dengan if buka kurung oke logikal test logikal test itu adalah kondisi yang mau diuji apa kondisi yang mau diuji kondisi yang mau diuji adalah jika karakter yang di tengah dari nomor peserta itu adalah L nah itulah algoritmanya jadi kalau kita gunakan dalam bahasa algoritmanya berarti jika kode atau nomor peserta di tengah sama dengan L inilah kira-kira untuk kode yang pertamanya ya bagaimana cara mengganti algoritmanya ini menjadi bahasa di dalam microsoft excel nah kita akan lanjut if buka kurung logikal test berarti jika karakter tengah kita pakai adalah mid dari nomor peserta titik koma start 6 kita mau ambil posisi yang L L P L L P nah L ini posisinya terletak pada karakter keberapa 1234567 berarti 7 titik koma 6 car yang kita ujikan hanya L atau P berarti 1 karakter saja benar ya 1 nah untuk bagaimana sih sebenarnya konsep dari fungsi string itu bisa dicek di video pembelajaran sebelumnya yang judulnya atau topiknya membahas tentang fungsi teks ataupun fungsi string tutup kurung sama dengan peti 2 L peti 2 penutup jadi kalau kita bahasakan atau kita ubah bahasanya kira-kira seperti ini jika karakter yang di tengah dari nomor peserta adalah L benar bahasanya kita ulangi if buka kurung logikal testnya adalah jika ini dia jika karakter yang di tengah dari nomor peserta adalah L oke nah kalau sudah kita lanjut titik koma value if true jika kondisinya benar berarti gendernya apa gendernya adalah laki-laki jangan lupa laki-laki itu adalah teks jadi pakai petik 2 titik koma nah ketepatan untuk kondisinya ini adalah fungsi if tunggal kenapa if tunggal karena gender itu hanya ada 2 jenis pria atau wanita atau laki-laki atau perempuan tidak ada gender yang lain yang pastinya ya jadi kita tidak perlu lagi uji if meet B5 titik koma 7 titik koma 1 sama dengan P itu tidak perlu lagi kenapa gender kalau tidak pria pasti wanita berarti disini value if false nya adalah perempuan jika karakter yang di tengah adalah L value if true jika kondisinya benar pria selain itu value if false dia wanita selesai tutup kurung enter sehingga disini kodenya L maka dia laki-laki kita drag ke bawah apakah dia benar itu P nomor pesertanya P itu perempuan nomor peserta di bagian tengahnya adalah L laki-laki nomor pesertanya L juga di bagian tengah laki-laki lalu P di tengah-tengah perempuan seperti itulah kita atau cara kita untuk mengambil sebuah kode atau mengambil beberapa karakter saja yang mau diuji kita harus gabungkan dengan fungsi yang lain karena memang sesungguhnya setiap kode-kode yang ada itu biasanya digabung seperti ini karena masing-masing pasti punya tanda benar ya apakah tahunnya garis miring nomor-nomor peserta garis miring kode perusahaan dan lain sebagainya kira-kira seperti itu biasanya satu nomor ya satu bagian saja oke kita lanjut kembali nama paket kita lanjut nama paket diambil dari kode yang di tengah dimana jika ini perhatikan juga ada disini sudah kita buat dimana jika kode yang di tengah adalah 301 berarti nama paketnya Microsoft Windows namun jika kode yang di tengah ini adalah 302 itu adalah Word lalu jika kodenya 303 yang di bagian tengah ini itu adalah Microsoft Excel nah dalam hal ini berarti kita menggunakan fungsi if digabung dengan fungsi text kembali karena tidak semua karakter mau diuji hanya di bagian tengah saja oke nah bagaimana caranya kita mulai ini adalah if majemuk ya ada 3 kondisi nah kalau ada 3 kondisi berarti kita mengetik if ada 2 kali kondisi yang terakhir ini nanti sebagai value evolves selain itu kita mulai sama dengan if buka kurung logikal test kondisi yang diuji apa kondisi yang diuji tadi sudah kita katakan bahwa kondisi pertamanya adalah jika karakter karakter tengahnya adalah 301 maka if buka kurung logikal testnya adalah meet karakter tengah yang diminta text alamat sel dari nomor peserta titik koma start nam start nam itu berarti posisi karakter keberapa awalnya 1 2 3 angka 3 terletak pada karakter ketiga titik koma 6 car jumlah karakter yang mau diuji 3 301 atau 302 atau 303 itu 3 karakter ya tutup kurung sama dengan disini ingat kita pakai peti 2 301 peti 2 penutup nah kita akan bahas satu persatu yang pertama kenapa kita disini menggunakan peti 2 padahal yang kita ujikan angka jawabannya adalah 301 itu berada diantara 00301 garis L garis 01 ingat di dalam video pembelajaran sebelumnya juga kita sudah bahas jika di dalam sebuah sel ada karakter yang terdiri dari angka dan huruf itu dibaca sebagai huruf bukan angka ingat ya dia bukan dibaca sebagai huruf tapi dia dibaca sebagai eh maaf dia bukan dibaca sebagai angka tapi huruf contoh jalan kasuari nomor 5 angka 5 pada jalan kasuari itu dianggap sebagai teks itu yang harus diingat baik-baik jadi jika ada gabungan itu dianggap sebagai huruf jika gabungan angka dan huruf tapi dia dibaca sebagai angka bagaimana itu juga sudah kita bahas kita harus masuk ke dalam format sel oke kita lanjut jika karakter yang di tengah dari nomor peserta adalah 301 titik koma value if true jika kondisinya benar berarti nama paketnya apa microsoft windows berarti ms windows titik koma value if false jika kondisinya salah nah kita gak bisa langsung ambil word kita harus uji dulu karena masih ada dua lagi ya berarti if kembali buka kurung logikal testnya apa sama dengan logikal test yang pertama jika karakter yang di tengah dari kode peserta adalah 302 titik koma jika karakter jika karakter yang di tengah dari nomor peserta adalah 302 value if true jika benar itu adalah ms word oke titik koma value if false kita gak perlu uji lagi selain itu jika nama paketnya tidak ms windows kemungkinan word selain itu berarti udah pasti dianya ms excel berarti value if false nya adalah microsoft excel tutup kurung sebanyak buka kurung cukup perhatikan aja tutup kurung yang berwarna hitam itu yang terakhir kalau sudah boleh di enter hasilnya ms windows kita akan drag hasilnya dapat oke nah bagian yang terakhir adalah biaya pendidikan biaya pendidikan juga didapat dari kode tengah dalam nomor peserta kode di bagian tengahnya jika 301 maka biaya pendidikan 350.000 jika 302 500.000 jika 303 650.000 maka perintahnya sama dengan if buka kurung jika karakter yang di tengah dari nomor peserta maaf jika karakter yang di tengah dari dari nomor peserta sebanyak 3 karakter adalah 301 masih sama bahasa algoritmanya jika karakter yang di tengah di dalam nomor peserta adalah 301 maka biaya pendidikannya adalah 350.000 ingat jangan pakai petik 2 karena itu adalah angka murni titik koma value if false selain itu jika karakter yang di tengah dari nomor peserta sebanyak 3 karakter itu adalah 302 titik koma value if true jika kondisinya benar biaya pendidikannya adalah 500.000 titik koma selain itu biaya pendidikannya sudah pasti 650.000 tutup kurung enter kita drag apakah benar kita cek 301 350.000 benar 302 500.000 301 350.000 303 maaf ini bukan 65.000 650.000 oke kita drag ulang oke 650.000 302 500.000 benar ya nah begitulah kira-kira cara mengambil atau menggunakan sebuah fungsi dengan penggabungan di fungsi yang lain dalam hal ini kita menggunakan fungsi logical if untuk mengisi data dimana fungsi logical if dibantu oleh fungsi text untuk memisah-misahkan kode-kode yang ada kita gunakan fungsi text oke nah demikianlah video pembelajaran hari ini semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih